Ya bolok kita kembali di Arek News. Turut merayakan HUT ke-47, perusahaan pelayaran PT Dharma Lautan Utama menggelar cek kesehatan gratis. PT Dharma Lautan Utama yang dikomandoi oleh Erwin H. Pujono menggelar pemeriksaan kesehatan gratis baik untuk pedagang pasar porong, juga warga desa sekitar pasar. Kegiatan itu menjadi salah satu rangkaian perayaan hari jadi ke-47 tahun, perusahaan yang bergerak di bidang transportasi laut tersebut. Pemeriksaan kesehatan gratis ini sekaligus sebagai bukti konsistensi PT DLU untuk terus memberi pelayanan terbaik pada masyarakat. Penasihat utama PT DLU Bambang Haryo Soekartono menyebut kegiatan ini merupakan program corporate social responsibility PT DLU yang rutin diadakan tiap tahun, baik saat pertambahan usia maupun momentum lainnya. Beliau mengatakan masyarakat Sidoarjo sangat mengharapkan adanya layanan kesehatan gratis secara berkala. Mereka sempat dijanjikan program BPJS gratis oleh pemerintah daerah, namun hingga saat ini belum terrealisasi. Beliau tak menampik kegiatan bakti sosial serupa akan terus digalakkan di beberapa titik khususnya di Sidoarjo, mengingat animu masyarakat terkait layanan kesehatan gratis sangat besar. DLU Bambang Haryo Soekartono menyebut kegiatan bakti sosial dan saya minta kepada PT DLU Bambang Haryo Soekartono untuk bisa juga hadir di Sidoarjo, yang dimana masyarakatnya sangat membutuhkan permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan, karena mereka sangat mengharapkan adanya kesehatan gratis. Kesehatan gratis yang pernah dijadikan oleh pemerintah pada waktu itu yaitu BPJS gratis. Dan ini saya wujudkan dengan kita membantu masyarakat untuk menggratiskan pemeriksaan kesehatan serta sedikit obat-obatan dan vitamin untuk supaya beliau-beliau ini sehat. Sementara itu, Direktur Utama PT DLU Erwin H. Fujono mengatakan, kegiatan rutin dalam memperingati hari jadi perusahaannya itu tak hanya meliputi cek kesehatan gratis saja. Pihaknya kerap melakukan CSR baik di kantor pusat maupun kantor cabang. Erwin juga menegaskan dalam kurun waktu satu bulan, tepat di bulan pertama hari jadi PT DLU ke-47 tahun, pihaknya aktif melakukan kegiatan sosial di berbagai daerah. Ini adalah salah satu kegiatan rutin yang dilakukan Dharma Lautan pada saat memperingati hari lonton perusahaan. Jadi kita ada beberapa kegiatan selain cek kesehatan, ada donor darah, ada kitan di tangan masal, kita kunjungi juga panti asuhan, panti reda, dan sebagainya. Artinya, selama kurun waktu sekitar satu bulan ini kita melakukan beberapa kegiatan rutin sosial. Dari Sidoarjo, Nov. M. Soendra, Arek TV, melaporkan. Dari Sidoarjo, Dari Sidoarjo, Dari Sidoarjo, Dari Sidoarjo.